bayangkan sebuah ruang sidang megah di Roma tahun 325 masehi para uskup berkumpul dengan wajah tegang menunggu keputusan yang akan mengubah sejarah agama selamanya di ujung ruangan Kaisar Konstantin duduk dengan anggun di atas tahtanya memegang kekuasaan atas nasib spiritual dunia barat dan apa yang hendak diputuskan hari itu bukan perang bukan kebijakan ekonomi tapi sesuatu yang lebih luar biasa melantik Yesus dari Nazaret seseorang yang sebelumnya hanya dikenal sebagai nabi keliling dari Palestina menjadi Tuhan semesta alam ya ternyata dibawah kekuatan politik Konstantin Tuhan bukanlah entitas yang tak tergoyahkan dari surga melainkan sebuah jabatan yang bisa diresmikan seperti posisi menteri dalam satu deklarasi Konstantin menyelesaikan perdebatan teologis yang sudah berlangsung berabad-abad anak Tuhan kenapa repot-repot dengan istilah itu mari kita langsung saja katakan kalau anak Tuhan adalah Tuhan itu sendiri semua orang menganggup entah setuju atau takut akan otoritas Kaisar yang begitu besar dan dengan keputusan itulah Yesus secara politis resmi menjadi Tuhan pada awal abad ke-4 kekaisaran Romawi sedang mengalami masa penuh kejolak baik secara politik maupun spiritual Hai Kaisar Konstantin pemimpin yang kuat dan ambisius berhadapan dengan tugas monumental untuk menyatukan sebuah kerajaan yang luas beragam dan mulai terpecah oleh perbedaan agama sebagai Kaisar yang berkuasa atas wilayah besar Konstantin menyadari pentingnya kesatuan ideologi untuk menjaga stabilitas politik disinilah agama Kristen mulai menarik perhatiannya meskipun sebelumnya menjadi agama yang tertindas Kristen memiliki potensi untuk menjadi perkat ideologis di seluruh kekaisaran namun ada satu masalah di dalam tubuh Kristen itu sendiri masih terdapat berbagai perdebatan teologis tentang siapa Yesus sebenarnya Konstantin dengan kejelian politiknya melihat peluang besar dalam konsili Nicea pada tahun 325 Masehi Konstantin dengan tegas mendukung gagasan bahwa Yesus bukan hanya anak Tuhan melainkan Tuhan itu sendiri sebuah keputusan politik monumental dimana Kaisar yang seorang manusia melantik sosok yang dulunya ambigu seorang nabi yang bisa lipkan dan kemudian diklaim sebagai anak Tuhan menjadi Tuhan pencipta alam semesta keputusan Konstantin ini memperlihatkan bahwa dalam konteks politik Romawi bahkan hal yang paling sakral seperti status Tuhan bisa diputuskan di ruang rapat istana dibawah tekanan politik dan ambisi Konstantin untuk menyatukan kekaisaran Yesus tidak hanya diangkat dari nabi dan anak Tuhan tapi langsung menjadi Tuhan sepenuhnya dengan semua atribut ilahinya pertanyaan yang menggelitik kemudian muncul Apakah Tuhan entitas yang dianggap maha kuasa perlu diresmikan oleh manusia apalagi oleh seorang kaisar politik Apakah agama bisa berjalan tanpa sentuhan kekuasaan duniawi Keputusan Konstantin menunjukkan bahwa dalam dunia politik bahkan Tuhan sekalipun adalah alat bagi manusia untuk tujuan-tujuan tertentu sebelum Konstantin mengangkatnya menjadi Tuhan status Yesus berada dalam posisi yang ambigu bagi banyak orang berbagai pandangan muncul tentang siapa sebenarnya Yesus dari Nazaret di antara sebagian besar orang Yahudi Yesus dipandang sebagai seorang nabi atau guru spiritual yang menyebarkan ajaran tentang cinta kasih moralitas dan hubungan manusia dengan Tuhan ia adalah seorang penghutbah karismatik yang menarik banyak pengikut melalui pesan-pesannya yang penuh kebijaksanaan dan empati namun tidak semua orang sependapat di kalangan pengikutnya sendiri terutama di antara orang-orang Kristen awal ada keyakinan yang berkembang bahwa Yesus bukan sekadar nabi melainkan juga anak Tuhan gelar anak Tuhan ini sendiri menjadi sumber perdebatan yang intens dalam komunitas Kristen awal bagi beberapa aliran Kristen yang muncul di abad-abad pertama Yesus dianggap sebagai manusia sepenuhnya yang diberi keistimuaan oleh Tuhan mereka melihat Yesus sebagai sosok yang dipilih secara khusus oleh Tuhan untuk menyampaikan firmanya dan memberikan teladan hidup yang penuh kebajikan namun ada juga kelompok yang menganggap Yesus lebih dari sekadar manusia mereka percaya bahwa Yesus memiliki status unik sebagai anak Tuhan suatu entitas semi-ilahi yang lahir dari campur tangan langsung Tuhan meski demikian pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan anak Tuhan pun beragam apakah ini gelar kehormatan yang diberikan kepada seseorang yang sangat dekat dengan Tuhan ataukah ini menandakan status ilahi yang benar-benar melebihi manusia biasa konsep anak Tuhan ini memicu perpecahan dan perdebatan di antara aliran-aliran Kristen awal misalnya beberapa kelompok seperti kaum Marian percaya bahwa meskipun Yesus adalah anak Tuhan ia tetap diciptakan oleh Tuhan dan tidak setara dengan Tuhan Bapak bagi mereka Yesus adalah makhluk paling mulia tetapi bukan Tuhan itu sendiri sebaliknya kelompok lain termasuk yang akhirnya didukung oleh Konstantin mulai menegaskan bahwa Yesus bukan hanya anak Tuhan tetapi bagian integral dari Tuhan itu sendiri setara dengan Tuhan Bapak dan Roh Kudus dalam konsep Trinitas ketika Konstantin memproklamasikan Yesus sebagai Tuhan pada konsilinicea transisi besar terjadi Yesus yang sebelumnya dihormati sebagai nabi guru dan anak Tuhan kini berubah menjadi figur ilahi yang penuh kuasa proklamasi Konstantin mengakhiri perdebatan seputar status Yesus dan memperkuat gagasan bahwa Yesus tidak hanya terkait dengan Tuhan tetapi adalah Tuhan itu sendiri bagi Konstantin memperjelas status Yesus sebagai Tuhan bukan hanya tindakan teologis tetapi juga langkah politik untuk menyatukan kekaisaran yang terpecah oleh berbagai kepercayaan dan sekte dengan menjadikan Yesus sebagai Tuhan sepenuhnya Konstantin mengukuhkan peran agama Kristen sebagai agama resmi kekaisaran sekaligus menetapkan fondasi bagi dogma Trinitas yang masih dianut hingga saat ini kita melihat bagaimana perubahan status Yesus dari seorang nabi dan guru menjadi anak Tuhan yang diperdebatkan hingga Tuhan yang diperklamasikan merupakan hasil dari dinamika sosial politik dan teologis pada zaman itu keputusan Konstantin menandai titik balik yang mengangkat Yesus dari tokoh spiritual yang rendah hati menjadi entitas ilahi yang memegang kuasa tertinggi dalam kekristenan kita akan melihat lebih dalam bagaimana pelantikan Yesus sebagai Tuhan berlangsung sebuah uang besar dipenuhi para uskub dan teolog di konsili Nicea tahun 325 masehi dengan kaisar Konstantin duduk di kursi kehormatan dibalik pintu tertutup itu keputusan paling ilahi dalam sejarah akan diambil di bawah tatapan serius Konstantin status Yesus dari Nazaret akan segera ditentukan dan bukan oleh para malaikat atau Wahyu surgawi tapi oleh titah politik seorang kaisar Romawi hari ini kita akan melantik seseorang sebagai Tuhan kata Konstantin dengan nada serius namun sedikit tersenyum di hadapan para uskub teolog dan pejabat istana Konstantin mengangkat tangan seolah-olah hendak memberikan penghargaan yang sangat besar Yesus dari Nazaret lanjutnya yang sebelumnya statusnya ambigu kadang dianggap Nabi ke dan anak Tuhan sekarang dengan titah kekuasaanku aku nyatakan sebagai Tuhan sepenuhnya anak Tuhan adalah Tuhan itu sendiri maka demi politik negara ku aku tetapkan Yesus adalah Tuhan dalam ruangan itu para hadirin tampak tertegun tapi siapa yang berani menentang titah sang kaisar para pemuka agama diam-diam saling pandang mungkin sedikit bingung sebelumnya Yesus adalah figur yang baik hati seorang tokoh spiritual yang kalau kita mau jujur lebih tepat dianggap sebagai guru atau Nabi tapi kini statusnya melompat jauh dari seorang manusia yang hidup sederhana di Palestina menjadi sinonim dari pencipta alam semesta proses pelantikan Yesus sebagai Tuhan dalam konsil ini ca hampir terasa seperti drama satir yang sempurna di satu sisi kita berbicara tentang keputusan kosmik siapa yang menjadi Tuhan semesta alam di sisi lain aktor utama yang membuat keputusan ini adalah seorang politisi bukan seorang teolog Kaisar Konstantin dengan kebijakan cerdiknya memutuskan bahwa sudah waktunya untuk mengakhiri perdebatan panjang di kalangan Kristen tentang siapa Yesus sebenarnya bukan lagi ambigu sebagai anak Tuhan yang mungkin masih berada di level menengah dalam hirarki ilahi tapi langsung dipromosikan ke posisi tertinggi sebagai Tuhan itu sendiri logika Konstantin pun terlihat sangat sederhana dan jujur saja mengagumkan dalam kesederhanaannya jika Yesus adalah anak Tuhan maka dia tentu saja harus menjadi Tuhan apa susahnya Mari kita selesaikan masalah teologis yang rumit ini dengan sedikit kebijaksanaan politik Hai mungkin demikian pemikiran Konstantin seolah-olah pelantikan ini adalah pengangkatan birokrasi biasa seperti menunjuk seorang pejabat baru Hai namun kali ini bukan posisi menteri yang diperebutkan melainkan status Tuhan dan keputusan ini diambil bukan di surga melainkan di ruang rapat istana tentu saja dibalik semua ini alasan utama Konstantin bukanlah semata teologis melainkan politis kekaisaran Romawi pada masa itu sedang berada di persimpangan dan jalan beragam kepercayaan dan agama mulai menciptakan ketegangan di antara rakyat yang tersebar luas di berbagai wilayah kekaisaran Konstantin tahu bahwa untuk menjaga kekaisaran tetap bersatu ia membutuhkan lebih dari sekadar kekuatan militer ia membutuhkan satu ideologi satu agama yang dapat menyatukan semua orang dan Kristen yang saat itu mulai berkembang pesat tampak seperti pilihan yang tepat dengan satu syarat agama ini harus jelas dan tidak ada perpecahan dalam hal yang paling penting yaitu siapa yang sebenarnya mereka sembah ironi terbesar dari peristiwa ini adalah bagaimana keputusan politik keputusan yang pada dasarnya pragmatis Hai tindakan Konstantin ini menggambarkan betapa kuatnya pengaruh politik terhadap teologi dengan satu keputusan strategis Kaisar Konstantin bukan hanya menyatukan kekaisaran tetapi juga membentuk fondasi agama Kristen yang kita kenal sekarang dan yang lebih menarik lagi keputusan monumental ini tidak datang dari wahyu atau visi ilahi melainkan dari kebutuhan untuk mempertahankan stabilitas politik Tuhan dalam konteks ini bukanlah entitas yang terpisah dari politik melainkan sebuah simbol yang bisa diolah dan disesuaikan demi kepentingan negara sejarah kita kemudian mencatat bahwa setelah konsilinicea Yesus menjadi pusat dari dogma trinitas konsep bahwa Tuhan Bapak Tuhan anak dan roh kudus adalah satu dan sama keputusan ini berakar dari logika politik Konstantin jika kita bisa menyatukan semua rakyat di bawah satu Tuhan yang jelas maka negara pun bisa lebih kuat dan stabil dengan cara ini Yesus mendapatkan promosi tertinggi dalam sejarah spiritual dan kita menyaksikan bagaimana politik duniawi bisa memainkan peran penting dalam membentuk realitas ilahi yang diakini miliaran orang selama berabad-abad Yesus di masa tuanya yang saat itu mungkin sedang duduk di bawah pohon beringin di India tercerahkan oleh gagasan bahwa semua orang adalah bagian dari Tuhan kini dilantik menjadi Tuhan oleh Kaisar yang lebih tertarik pada stabilitas politik daripada diskusi teologis yang mendalam apakah Yesus sendiri akan terkejut mungkin tapi dalam politik Romawi segala hal mungkin saja terjadi bahkan melantik Tuhan demi kebaikan negara bayangkan skenario ini Yesus yang mungkin masih hidup di India setelah selamat dari penyaliban tiba-tiba mendatangi Konstantin Yesus setelah bertahun-tahun tercerahkan di India muncul secara tiba-tiba di hadapan Konstantin yang tengah duduk di singgah pesananya dengan pandangan bijak dan penuh keheranan Yesus melihat sang kaisar yang telah melantik dirinya menjadi Tuhan dalam sejarah kekaisaran Romawi dengan nada penuh ketenangan Yesus berkata Konstantin aku mendengar kabar bahwa aku telah dilantik menjadi Tuhan sebagai seseorang yang baru saja tercerahkan di India dan sadar bahwa segala sesuatu adalah Tuhan aku tidak terlalu mempermasalahkan hal itu tapi aku penasaran mengapa kamu memilihku dan mengapa harus ada pelantikan Konstantin tanpa terganggu oleh kehadiran tak terduga ini tersenyum santai Ah Yesus tentu saja kau pasti penasaran ini semua sebenarnya sangat sederhana kekaisaran Romawi sedang dalam krisis kami terpecah oleh keyakinan yang berbeda aliran-aliran Kristen yang tak pernah satu suara tentang siapa kamu sebenarnya ada yang bilang kamu hanya seorang Nabi yang lain bilang kamu anak Tuhan tapi bagiku itu semua terlalu ribet jadi aku memutuskan bahwa kita butuh satu Tuhan yang jelas satu tokoh pemersatu dan siapa lagi yang lebih cocok selain kamu Yesus kamu harus tahu lanjut Konstantin sambil menunjuk ke arah peta kekaisaran yang luas kerajaan ini luas penuh dengan orang-orang yang berpikiran berbeda jadi untuk menjaga kekaisaran tetap utuh aku membutuhkan satu agama resmi satu figur yang bisa dipegang oleh semua orang kamu adalah pilihan sempurna untuk itu lagi pula kamu sudah memiliki reputasi baik di kalangan mereka Yesus tersenyum kecil matanya penuh pengertian aku paham Konstantin jadi ini semua soal politik bukan teologi aku tidak keberatan tentu saja aku telah mempelajari Panteisme di India bahwa setiap manusia setiap makhluk bahkan batu-batu di jalan adalah bagian dari Tuhan jadi jika kamu menganggap aku adalah Tuhan baiklah tapi mengapa hanya aku yang kamu angkat bukankah sesuai ajaran yang telah aku pahami setiap orang juga bagian dari Tuhan Konstantin tertawa kecil menyedari humor dalam pertanyaan Yesus aku tahu Yesus aku tahu semua orang sebenarnya adalah Tuhan tapi coba bayangkan jika aku bilang ke rakyatku semua orang adalah Tuhan bayangkan kekacauan yang akan terjadi semua orang akan merasa punya otoritas ilahi tidak akan ada ketertiban dan sebagai kaisar aku tidak bisa membiarkan itu kita butuh simbol seseorang yang bisa dijadikan figur pemersatu maka dari itu aku memilih mu Yesus menatap Konstantin dengan penuh pengertian namun tak bisa menahan senyuman jadi aku dipilih karena pragmatisme politik bukan karena kebenaran itu sendiri Konstantin angkat bahu tak sedikitpun tersinggung pada dasarnya Iya kau harus mengerti Yesus politik adalah seni kompromi dan kau dengan segala ajaranmu tentang cinta pengampunan dan harapan cocok sekali untuk tugas ini kau menjadi Tuhan bukan hanya karena sejarahmu tetapi karena aku butuh satu satu Tuhan yang bisa diterima semua orang dan lihat kau berhasil menyatukan kekaisaranku Yesus terdiam sejenak lalu tersenyum lebih lebar baiklah aku terima toh aku sudah mengejarkan bahwa Tuhan ada dimana-mana dalam setiap hati manusia jadi jika dengan ini orang-orang bisa hidup lebih damai maka aku tak keberatan Konstantin merasa menang dalam dialog ini menepuk bahunya bagus lihat kita sepemikiran dan jangan khawatir setelah ini namamu akan dikenal sepanjang zaman sebagai Tuhan berkatmu akan abadi dan itu semua berkat sedikit trik politiku Yesus pun menatap Konstantin dengan sedikit menggoda namun jangan lupa satu hal Konstantin jika semua orang adalah bagian dari Tuhan maka mungkin suatu hari nanti mereka juga akan menyadari bahwa mereka tak butuh perantara sepertiku untuk menemukan Tuhan dalam diri mereka sendiri Konstantin tersenyum penuh percaya diri mungkin tapi untuk saat ini biarkan aku menjalankan politiku dunia butuh satu Tuhan dan kau adalah simbol terbaik yang bisa mereka miliki Yesus mengangguk sedikit tersenyum geli sambil berpikir ini politik tingkat tinggi dalam hati Yesus mungkin merasa bersyukur berkat Konstantin namanya kini abadi dengan peran baru sebagai Tuhan walau absurd dalam konteks awal misinya ternyata mendekati apa yang ia temukan di India bahwa segalanya adalah satu kesatuan ilahi Yesus mengangguk tersenyum lalu menghilang ke dalam bayangan mungkin kembali ke India untuk meditas yang lebih damai dan Konstantin dengan tenang kembali mengatur kekaisarannya puas bahwa ia telah menemukan solusi terbaik untuk masalah politiknya dengan melantik seorang Tuhan seorang Tuhan yang diluar dugaan ternyata sangat memahami logika politik sebelumnya setelah penyeliban Yesus bertahun-tahun mengembara dan mencari kebenaran spiritual Yesus mencapai pencerahan di India dan menyerap ajaran-ajaran Panteisme sebuah pandangan yang sangat berbeda dari dogma agama yang nantinya berkembang di barat dalam pandangan Panteisme segala sesuatu di alam semesta adalah manifestasi dari Tuhan Bagi Yesus yang telah tercerahkan, keyakinan bahwa Tuhan ada dalam setiap makhluk hidup setiap tetes air, setiap helai rumput, menjadi esensi dari pemahaman spiritualnya Tuhan bukanlah sosok yang terpisah dan transenden, melainkan ada di mana-mana, di setiap sudut eksistensi Dengan perspektif ini, Yesus tentu akan memiliki pandangan yang jauh lebih inklusif tentang keilahian Bagi dia, status Tuhan bukanlah gelar eksklusif yang hanya diberikan kepada individu tertentu Setiap orang, setiap makhluk, pada dasarnya adalah bagian dari Tuhan dan memiliki potensi untuk menyadari keilahian dalam dirinya sendiri Jadi ketika ia mendengar kabar bahwa dirinya telah diangkat menjadi Tuhan satu-satunya oleh Kaisar Konstantin Yesus pasti merasa heran Bagaimana mungkin sebuah gelar yang seharusnya melekat pada semua makhluk, diberikan hanya kepadanya Bagi Yesus yang mengadut panteisme, ini tampak sebagai ironi yang tak terelakkan Dalam dialog imajinernya dengan Konstantin, Yesus menggoda sang Kaisar Mengatakan bahwa seharusnya bukan hanya dirinya yang diangkat menjadi Tuhan, tetapi semua orang Bagi Yesus, jika kita menerima bahwa Tuhan ada di mana-mana dan dalam semua orang Maka setiap manusia memiliki potensi yang sama untuk menjadi Tuhan Tidak ada satu individu yang lebih istimewa dari yang lain dalam hal keilahian Namun, gagasan ini jelas bertentangan dengan konsep Kristen yang kemudian berkembang Di mana Yesus ditempatkan sebagai satu-satunya perantara antara manusia dan Tuhan Satu-satunya sosok yang memiliki status ilahi yang sempurna Konsep panteisme, yang diakini Yesus setelah tercerahkan di India mengajarkan Bahwa setiap orang dapat menemukan Tuhan di dalam dirinya Ini adalah keyakinan yang sangat radikal jika dibandingkan dengan ajaran Kristen yang berkembang Kemudian, yang menekankan eksklusifitas Yesus sebagai satu-satunya Tuhan manusia Dalam pandangan Kristen, hanya melalui Yesus seseorang bisa mencapai keselamatan Dan berhubungan dengan Tuhan, sehingga posisi Yesus sebagai Tuhan menjadi sangat penting dan tidak dapat diganggu-gugat Namun, jika kita membayangkan Yesus yang telah tercerahkan dengan panteisme Tentu dia akan melihat ini sebagai penyempitan pemahaman tentang keilahian Bagaimana mungkin agama yang ia inspirasikan, kini membatasi kehadiran Tuhan hanya pada dirinya Padahal Tuhan ada dalam setiap individu Ironi ini menjadi semakin jelas, ketika kita melihat bagaimana agama Kristen menempatkan Yesus di pusatnya sebagai Tuhan yang eksklusif Sementara Yesus, dengan pemahaman panteismenya akan berpendapat bahwa setiap manusia sebenarnya memiliki percikan Tuhan di dalam dirinya Ketegangan ini mencerminkan kontradiksi mendasar antara jagasan panteisme Yesus dan konsep ketuhanan dalam Kristen Di satu sisi, Yesus sebagai Tuhan yang ditetapkan oleh Konstantin berfungsi sebagai figur pemersatu Sebuah simbol yang kuat bagi agama yang berkembang pesat dan untuk tujuan politik Di sisi lain, Yesus yang berpaham panteisme Ia mungkin akan merasa bahwa gelar Tuhan yang diberikan kepadanya adalah interpretasi yang terlalu sempit dan eksklusif Akhirnya, pandangan Yesus yang tercerahkan ini membawa kita pada pertanyaan mendasar Apakah manusia harus menyembah Tuhan yang ada di luar dirinya? Ataukah setiap individu dapat menemukan Tuhan di dalam dirinya sendiri? Bagi Yesus, panteisme adalah jawaban yang jelas Namun bagi agama Kristen yang kemudian terbentuk, jawabannya justru sangat berbeda Tuhan menjadi sesuatu yang terpisah, yang hanya dapat dicapai melalui Yesus sebagai satu-satunya perantara Dan disinilah letak kontradiksi besar antara gagasan panteisme yang mengakui keilahian di setiap makhluk Dan agama yang menempatkan satu individu sebagai Tuhan yang unik dan eksklusif Dalam dialog imajinatif dengan Yesus, Konstantin tentu tersenyum penuh pengertian Ketika Yesus mengemukakan gagasan bahwa semua orang adalah Tuhan Sebagai kaisar cerdik yang telah mempelajari filsafat dan ajaran spiritual tingkat tinggi Romawi Konstantin paham sepenuhnya filosofi ini Dalam panteisme, memang semua makhluk adalah bagian dari Tuhan Namun, Konstantin bukan hanya seorang pemikir Dia adalah seorang pemimpin politik yang harus menjaga stabilitas kekaisarannya yang luas dan beragam Maka, meskipun ia setuju secara teoretis bahwa semua orang adalah Tuhan Ia memilih untuk mengangkat Yesus sebagai representasi tunggal Tuhan Demi alasan yang jauh lebih praktis, yaitu untuk stabilitas politik negerinya Konstantin mengambil keputusan brilian, meskipun terkesan sinis Daripada membiarkan perdebatan teologis tak berkesudahan di antara umat Kristen Ia akan memaksakan satu versi teologi yang sederhana dan jelas Baginya, pertanyaannya bukan tentang siapa yang benar dalam hal teologi Melainkan bagaimana agama bisa berfungsi sebagai alat politik untuk menyatukan kekaisaran Dalam konteks ini, Yesus menjadi pilihan ideal Mengapa? Karena ia sudah memiliki pengikut yang besar Dan gagasan tentang anak Tuhan Bisa dengan mudah dipromosikan menjadi Tuhan Ini adalah solusi pragmatis yang secara teologis sederhana Namun secara politik sangat kuat Dengan mengangkat Yesus sebagai Tuhan yang satu-satunya Konstantin berhasil menciptakan satu figur Yang dapat dijadikan pusat pemujaan dan kesetiaan bagi seluruh rakyat kekaisaran Bagi Konstantin, hal ini jauh lebih penting Daripada diskusi teologis yang kompleks tentang hakikat keilahian Mengapa perlu repot-repot membahas apakah Tuhan ada di mana-mana Jika satu Tuhan yang jelas dan konkret dapat dijadikan simbol pemersatu Bagi politikus, kesatuan adalah kunci Dan kesatuan membutuhkan simbol kuat Yang dapat dikenali dan dihormati oleh semua orang Dengan cara ini, Konstantin berhasil mengubah Kristen Dari sekadar gerakan spiritual menjadi alat politik yang efektif Ia memanfaatkan ketegangan teologis yang ada Dan dengan bijak menyederhanakannya demi kepentingan politik Agama, dalam pandangan Konstantin Bukan sekadar soal iman atau kebenaran metafisis Tetapi soal kontrol dan stabilitas sosial Jika satu Tuhan bisa membawa kedamaian dan keteraturan ke seluruh kekaisaran Maka itulah jalan yang akan diambil Konstantin, dalam jawaban satirnya kepada Yesus Mungkin akan berkata Yesus, aku paham Aku tahu semua orang adalah bagian dari Tuhan Aku tahu keilahian ada di mana-mana Tapi coba bayangkan Jika aku memberitahu semua orang di kekaisaran Bahwa mereka semua adalah Tuhan Apa yang akan terjadi? Kekacauan Setiap orang akan merasa punya otoritas ilahi Dan aku tak bisa menjalankan kekaisaran Dengan semua orang yang merasa berhak memimpin Aku butuh figur tunggal Simbol yang bisa menginspirasi Tapi juga mengendalikan Dan kau adalah simbol itu Kau adalah solusi sempurna untuk menjaga ketertiban Konstantin kemudian mungkin akan menambahkan Ini bukan soal siapa Tuhan sebenarnya Ini soal politik Jika aku bisa menyatukan kekaisaran di bawah satu agama yang kuat Dengan satu Tuhan yang jelas Maka aku bisa mengendalikan wilayah ini Ini tentang stabilitas Bukan kebenaran teologis Ironi dari tindakan ini adalah Bahwa Konstantin Dengan tindakan politisnya Membentuk fondasi bagi salah satu agama terbesar di dunia Keputusan teologis yang mempengaruhi miliaran orang selama berabad-abad Dibuat bukan oleh para nabi, rasul, atau teolog Tetapi oleh seorang kaisar yang lebih tertarik pada stabilitas politik Daripada doktrin religius Agama yang lahir dari ajaran cinta kasih dan pengampunan Tiba-tiba dibingkai oleh kebutuhan politik untuk kontrol dan kesatuan Tuhan yang diangkat bukanlah hasil dari kontemplasi spiritual mendalam Tetapi hasil dari kalkulasi politik cerdik Dengan cara ini Konstantin berhasil membuat agama Kristen berdiri di atas dasar politik yang kokoh Keputusan untuk menjadikan Yesus Tuhan bukan soal wahyu ilahi Melainkan soal pragmatisme politik Dan dalam ironi sejarah yang menakjubkan Agama yang paling mempengaruhi dunia ini Terbangun dari keputusan politis yang sangat manusiawi Keputusan kaisar Konstantin untuk melantik Yesus sebagai Tuhan pada konsilinicea Memiliki dampak yang luar biasa dalam membentuk masa depan agama Kristen Berpengaruh besar terhadap perkembangan dogma Konsolidasi kekuatan gereja Dan penyebaran agama Kristen ke seluruh kekaisaran Romawi dan dunia Barat Salah satu hasil paling signifikan dari pelantikan ini adalah terbentuknya dogma trinitas Yang menyatakan bahwa Tuhan adalah satu dalam tiga pribadi Bapak, anak, dan roh kudus Dengan proklamasi bahwa Yesus adalah Tuhan Posisi Yesus dalam teologi Kristen menjadi tidak terbantahkan Dia tidak hanya perantara, tetapi bagian dari Tuhan sendiri Dogma ini memberi landasan teologis yang kokoh bagi agama Kristen Meskipun dihasilkan dari konsensus politik Dengan dogma ini, gereja Kristen mulai mengkonsolidasikan kekuatannya Gereja berkembang menjadi institusi yang terpusat dan terorganisir Yang didukung oleh otoritas kekaisaran Pelantikan Yesus sebagai Tuhan bukan hanya soal keyakinan rohani Tetapi juga alat untuk memperkuat kekuasaan gereja Yang kini memiliki posisi yang lebih kuat di tengah-tengah masyarakat Romawi Gereja, dengan dukungan politik dari Konstantin Dapat memusatkan kendali atas doktrin Menekan perbedaan pendapat Dan memperluas pengaruhnya ke seluruh kekaisaran Kristenisasi kekaisaran Romawi Juga menjadi salah satu hasil langsung dari pelantikan ini Dengan satu Tuhan yang jelas Satu agama yang mapan Dan satu gereja yang kuat Agama Kristen segera berkembang dari sektor kecil Menjadi agama negara yang diakui Pengaruh politik dari kekaisaran Sangat membantu penyebaran agama ini Ke wilayah-wilayah yang luas Termasuk ke Eropa, Timur Tengah, dan Afrika Utara Dalam beberapa abad Agama Kristen menjadi dominan di dunia barat Mengubah budaya, nilai-nilai, dan struktur sosial di berbagai negara Namun, ada ironi yang mendalam Di balik kebesaran agama Kristen ini Dasar teologis yang dianggap sakral dan suci oleh umatnya Ternyata diwarnai oleh kepentingan politik Seorang kaisar yang lebih tertarik Pada stabilitas kekaisaran daripada keabsahan spiritual Meskipun keputusan untuk mengangkat Yesus sebagai Tuhan Mungkin dipandang sebagai hasil dari perenungan teologis Yang mendalam, kenyataannya adalah Bahwa keputusan ini dibuat dalam konteks pragmatisme politik Konstantin, yang mungkin tidak begitu peduli Dengan perdebatan teologis di antara para uskup Melihat kesempatan untuk menyatukan kekaisaran Melalui satu agama dengan satu konsep Tuhan Yang diakui oleh semua orang Dengan kata lain, agama Kristen yang berkembang Sebagai fondasi spiritual bagi miliaran orang Didasarkan pada keputusan yang bersifat politis Konstantin menyadari bahwa agama dapat menjadi alat yang sangat kuat Untuk mengendalikan dan menyatukan masyarakat Dan dia menggunakan Yesus sebagai simbol yang ideal Untuk mencapai tujuannya Dalam hal ini, fondasi agama Kristen bukan hanya soal iman dan keyakinan Tetapi juga soal politik kekuasaan Pengaruh dari pelantikan ini terus terasa hingga kini Doktrin Trinitas dan posisi Yesus sebagai Tuhan Tetap menjadi pusat teologi Kristen Sementara gereja masih mempertahankan pengaruh besar di berbagai negara Keputusan Konstantin yang tampaknya pragmatis dan oportunistik Telah melahirkan salah satu agama terbesar di dunia Dengan dampak mendalam terhadap sejarah, budaya, dan kehidupan spiritual jutaan orang di seluruh dunia Sejarah Kristen yang tampak begitu sakral dan kudus Sebenarnya terjalin erat dengan manuver politik seorang Kaisar Ironi ini menggambarkan bagaimana politik seringkali menjadi fondasi tersembunyi Di balik keputusan-keputusan yang terlihat teologis Memberikan perspektif baru tentang sejarah agama yang telah mempengaruhi dunia selama lebih dari dua milenium Refleksi ini membawa kita pada satu kesimpulan yang tak terelakkan Dalam sejarah agama, kekuasaan politik ternyata memiliki kemampuan luar biasa untuk mengatur kepercayaan spiritual Apa yang diakini sebagai wahyu ilahi, ternyata tak jarang terjalin erat dengan manuver politik yang pragmatis Tuhan yang kita sembah, dalam beberapa kasus, telah diangkat oleh kekuasaan manusia Bukan oleh wahyu atau inspirasi spiritual mendalam Konstantin, dengan kecerdasannya sebagai seorang politikus Berhasil menempatkan Yesus pada puncak hirarki keagamaan untuk menyatukan kekaisarannya Tindakan ini menegaskan, betapa politik mampu membentuk kepercayaan dan mengarahkan jalur sejarah spiritual umat manusia Pertanyaannya, tentu saja, muncul secara alami Apakah Tuhan yang diciptakan oleh politik adalah Tuhan yang benar? Jika Tuhan bisa dilantik melalui sidang konsili oleh seorang kaisar, di mana letak kebenaran teologis yang sakral Apakah Tuhan yang diakui karena konsensus politik dapat sama sahnya dengan Tuhan yang diakui karena pencerahan spiritual pribadi? Dalam perspektif ini, mungkin jawabannya tidak sepenting apa yang kita bayangkan Sebab, dalam dunia politik, yang terpenting adalah kontrol dan stabilitas, bukan keabsahan teologis Dan disinilah humor datang untuk memberikan penutup reflektif Bayangkan Yesus, sosok sederhana yang awalnya hanya berniat mengajarkan cinta kasih di Palestina Dan kemudian, setelah tercerahkan di India, berbagi pandangan panteistik tentang keilahian universal Lalu, tiba-tiba, dia mendapati dirinya dihadapkan pada Konstantin Seorang kaisar yang telah menjadikan namanya sebagai sinonim dari pencipta alam semesta Dalam kekonyolan ini, mungkin Yesus akan tersenyum dan berterima kasih pada Konstantin Terima kasih Kata Yesus Karena berkatmu, aku tak hanya dikenal sebagai guru kasih, tapi kini sebagai Tuhan yang menciptakan segalanya Ironi terbesar di sini adalah, bahwa Yesus yang mungkin hanya ingin berbicara tentang cinta dan kesederhanaan Akhirnya berakhir sebagai pusat kepercayaan global Dengan dogma yang rumit dan gereja yang megah Berkat campur tangan politik seorang kaisar Romawi Terima kasih